Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Pochettino tak bisa apa-apa soal kepastian masa depan Gallagher Gallagher masih menjadi andalan Pochettino di musim ini Itu terlihat dari 35 penampilan yang ia catat sejauh ini, 31 diantaranya sebagai starter Namun saat ditanya asal upayanya mempertahankan si pemain, Pochettino menegaskan tak bisa apa-apa Onana akui sempat kesulitan di MU, kini sudah teratasi Andre Onana mengaku sempat mengalami masa-masa sulit di awal bergabung dengan Manchester United Namun keeper Cameron itu telah berhasil mengatasi tekanan yang ada Belakangan performa Onana sudah membaik meski masih sulit mencatat clean seat Arsenal disarankan beli striker Brickton ini Ex-pemain Arsenal Emmanuel Petit gerah melihat posisi penyerang tengah The Gunners Dirinya menyarankan Meriam London harus beli striker baru Dirinya sarankan Evan Ferguson Chesu sudah memberikan segalanya tetapi terkadang dia suka kurang tenang di depan gawang lawan Ujarnya dilansir dari mirror Evan Ferguson lebih kalem dan efektif Osim Heng juga bagus Tetapi PSG dan MU turut meminatinya Tugasnya Bisnis buru PSG pun berlanjut Kilian Bapak akan pergi dengan status free transfer dari PSG setelah kontraknya habis di musim panas 2024 Maka bisnis buru PSG berlanjut yakni beli pemain mahal eh dilepas gratis Sebelumnya PSG pernah membeli Thiago Silva dari AC Milan di tahun 2012 seharga 715 miliar rupiah Silva selanjutnya direkrut cuma-cuma oleh Chelsea pada 2020 Dan Selatan Ibrahimovic pernah dibeli PSG dari AC Milan di tahun 2012 seharga 357 miliar rupiah Cuma bertahan 4 tahun Ibra kemudian lanjut ke MU dengan free transfer Sempat ditepikan Garnacho kembali masuk timnas Argentina Timnas Argentina telah mengumumkan squad pemain yang dipanggil untuk menjalani uji coba internasional di bulan Maret Nama winger Manchester United Alejandro Garnacho kembali masuk daftar Nama Garnacho sempat menghilang saat Argentina menghadapi Uruguay Dan Brazil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November silam Saat itu pelatih Lionel Scaloni merasa tak enak membawa pemuda 19 tahun itu Jika tak diberi jatah main Union Berlin vs Dortmund di Borussen menang 2-0 Dortmund bertandang ke markas Union Berlin Tim tamu mampu menang 2-0 tanpa balas lewat aksi Karim Adeyemi di menit ke-14 Dan Ian Madsen di menit ke-90 Hasil ini mengamankan tim besutan Edin Terzik di posisi 4 kelas men Liga Jerman Sementara Union Berlin bertahan di posisi 14 dengan 25 poin Tottenham vs Palace comeback ke Lily Whites menang 3-1 Tottenham vs Crystal Palace berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-59 lewat aksi Eberesi Eze Spurs mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Timo Werner di menit ke-77 Christian Romero di menit ke-80 Dan Son Hyung-min di menit ke-88 Kemenangan ini membuat Tottenham kini berada di peringkat ke-5 dengan 50 angka Tertinggal 2 angka dari Aston Villa di 4 besar Sementara Palace di peringkat ke-14 dengan 28 poin Forest vs Liverpool Gol dramatis dari Nunes menangkan si merah Liverpool bertandang ke City Ground Pertandingan berjalan alot dengan Forest tampil gigih meredam tekanan tamunya Kebuntuan baru pecah pada menit ke-99 berkat gol Darwin Nunes Gol tersebut menjadi satu-satunya di langkah ini Hasil ini mengamankan Liverpool di pucuk klasemen Liga Inggris Dengan kinim koleksi 63 poin dari 27 pertandingan Sementara Forest masih durutan ke-17 dengan 24 poin Brentford vs Chelsea tuntas 2-2 Brentford vs Chelsea berlangsung di GT Community Stadium The Blues unggul lebih dulu lewat aksi Nicholas Jackson di menit ke-35 Brentford mampu membalikkan keadaan lewat gol Mats Ruslef di menit ke-50 Dan Joane Wiesel di menit ke-69 Chelsea mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 lewat aksi Axel Di Sassi Skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan Dengan hasil ini Chelsea masih berada di posisi ke-11 dengan rehan 36 poin Sementara Brentford ada di rutan ke-16 dengan 26 poin Hasil Premier League pekan ke-27 hari ini Newcastle menang 3-0 atas Wolves Everton kalah 1-3 dari West Ham Fullham menang 3-0 atas Brickton Luton kalah 2-3 dari Aston Villa Darwin Nunes diejek fans Nottingham Forest lalu Cetakul Darwin Nunes menjadi pahlawan kemenangan Liverpool atas Nottingham Forest Dia sebelumnya diejek oleh fans tuan rumah Nunes baru masuk di menit ke-60 untuk menghentikan Andy Robertson Selama laga berjalan setengah jam Dia dialog-olok fans Nottingham Forest Dengan nyanyian soal Andy Carroll Striker asal Uruguay memang punya wujud yang mirip seperti Carroll Hyani Tinggi dan model rambut kuncir cepol Carroll merupakan salah satu striker yang dicap gagal selama berkarir untuk Liverpool Werner akhirnya cetak gol lagi di Liga Inggris Timo Werner akhirnya bikin gol lagi di Liga Inggris setelah terakhir kali pada April 2022 Kala itu Werner bikin gol untuk Chelsea saat kalah 2-4 atas Arsenal Kini ia bikin gol pertamanya untuk Tottenham Hotspur Pemain asal Jerman ini baru didatangkan Spurs dari RB Leipzig musim dingin lalu dengan status pinjaman Manager Tottenham Angi Postekoglu mengakui bahwa gol ke Palace sangat penting untuk Werner Valencia vs Real Madrid Vinicius selamatkan Los Blancos dari kekalahan Real Madrid berhasil terhindar dari kekalahan di markas Valencia dalam lanjutan La Liga yang tuntas 2-2 di Stadion Mestaya minggu 3 Maret Valencia mencetak 2 gol lebih dulu di menit ke-27 lewat Hugo Duro Dan Roman Yaremchuk di menit ke-30 Namun Real Madrid berhasil menyamakan skor lewat Bras Vinicius Junior di menit ke-45 plus 5 Dan menit ke-76 Hasil ini membuat Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen dengan 66 poin Sedangkan Valencia menempati posisi ke-9 dengan 37 poin Ricu sewasit gagalkan gol Bellingham Real Madrid mencetak gol lewat Chud Bellingham tak lama setelah wasit meniup peluit akhir Gol itu tidak berlaku untuk Madrid Wasit Jesus Gil sudah meniup peluit akhir saat bola berada di udara sebelum sampai ke kepala Bellingham Para pemain Madrid kemudian mengepung wasit Bellingham juga ada di sana dan melayangkan protes keras yang berujung kartu merah Alasan Real Madrid Kenakan jersey tandang musim lalu saat lawan Valencia Real Madrid terpaksa membongkar lemari pakaian dan memakai jersey tandang musim lalu saat melawan Valencia Karena suatu kebetulannya aneh Madrid mengenakan jersey tandang berwarna ungu Karena seragam tandang dan ketiga mereka musim ini menyerupai dengan celana pendek dan kaos kaki hitam Valencia Akibatnya karena jersey tandang mereka berwarna putih Seperti halnya Valencia, mereka terpaksa mengambil langkah luar biasa dengan mengenakan jersey musim lalu Insiden patah kaki Diakabi Insiden patah kaki yang menimpa Muhtar Diakabi mewarnai hasil imbang Real Madrid saat bersuah Valencia Patah kaki Muhtar Diakabi disebabkan kena tabrak Aurelien Choumeni Seluruh pemain baik dari Real Madrid dan Valencia menunjukkan gestur ketidakpercayaan melihat bagaimana kengerian patah kaki dari sang back Hasil La Liga Hornada ke-38 hari ini Celta Vigo menang 1-0 atas Almeria Sevilla menang 3-2 atas Real Sociedad Rayo Valecano imbang 1 sama atas Kadis Getafe imbang 3 sama atas Las Palmas Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Jude Bellingham dengan 16 gol Diikuti oleh Borja Mayoral dengan 15 gol Monza vs Roma Gelo Rossi menang 4-1 Es Roma meraih poin penuh saat bertandang ke markas Monza dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Brianteno minggu 3 Maret Gelo Rossi menang dengan skor 4-1 Empat gol Ais Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-38 Romelu Lukaku di menit ke-42 Polo Dybala di menit ke-63 Dan Leandro Paredes di menit ke-82 Sedangkan gol tunggal Monza dicetak oleh Andrea Carboni di menit ke-87 Hasil ini membuat Ais Roma menempati posisi ke-5 dengan 47 poin Sedangkan Monza berada di peringkat ke-11 dengan 36 poin Hasil Liga Italia Giornata ke-27 hari ini Udinese imbang satu sama atas Salernitana Torino imbang melawan Fiorentina dengan skor kacamata Sampai pekan ini daftar pemucak top skor ditempati oleh Lautaro Martinez dengan 23 gol Diikuti oleh Dusan Vlovic dengan 15 gol Nah itulah tadi guys Kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs